Aku jadi ingat omongannya Mbak Nadia. Waktu kejadiannya Sifat, Mbak Nadia itu bilang bahwa dia itu sedang merayakan kebebasannya. Tante Nadia, ternyata dia Biancheroke. Lutang! 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 Tidak bisa dibiarin, Pak. Sampai kapan Dafri harus menahan kesel sendiri karena melihat istri Dafri disiksa sama Tante Nadia? Mas? Mama nggak peduli. Mama nggak peduli sekali sama anak itu. Mau hidup, mau mati, mau hilang, mau kabur. Aku harus temui Tante Nadia sekarang juga. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatan jahatnya ke Siva. Sampai jumpa di video selanjutnya.